Sebenarnya kalau memang program Merdeka Belajarin secara filosofi menjadi jelas, saya adalah termasuk yang mendukung. Artinya sekolah memang untuk mendidik anak berpikir. Dan memerdekakan itu memang harus di sekolah, artinya membangun karakter-karakter positif. Karena kan kata Ki Hajar, pendidikan dengan kebudayaan itu adalah sesuatu yang saling berkaitan. Nah kebudayaan yang mau kita bangun adalah budaya yang kritis, budaya yang bagi bangsa ini ya, budaya-budaya yang memang positif sebagaimana kita memiliki. Nah tetapi kalau soal bagaimana kemudian solusinya ya. Yang pertama misalnya dari masa pandemi ini, kami melihat, ini kan kalau kita memang menganggap Merdeka, harusnya semua anak terlayani dengan baik. Tapi dari semua data itu menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak terlayani di dalam masalah BDR ini selama pandemi. Dan anak-anak dari keluarga miskin ini sekarang sudah sampai pada tingkat putus sekolah, karena angkanya sudah naik ya, naik sebesar 2,7 persen. Dan kalau ingin memperbaiki, kalau betul-betul mau Merdeka, pertama jangan bertumpu pada internet, bertumpulah pada pemetaan, jadi petakan kesenjangan yang ada. Tiap daerah, tiap sekolah akan berbeda. Berikan kemerdekaan tiap daerah dan sekolah untuk berinovasi, sehingga dia memerdekakan anak-anak untuk belajar. Kemudian pemetaan variasi dari BDR. Petakan, variasinya apa saja. Kemudian kebijakan praktik BDR-nya seperti apa, termasuk saya lihat ada anak-anak yang belajar, jadi ketika tidak bisa semuanya, karena dia tidak punya segalanya, akhirnya belajar di tepi pantai, menggelar tikar, dan itu kan aman ya secara kondisi saat ini. Nah itu mungkin jauh lebih baik dengan memanfaatkan alam dan lain-lain. Saya rasa itu yang harus dilakukan. Terima kasih. Serius? Diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id A part of Media Group News.